Sudah cukup ya? Oke, bunga, coba! Cepat! Cepat! Kalau siap, pandangan ke depan, kaki rapat, tangan mengepal, tepuk, beramu, coba! Langi, tepuk, beramu, coba! Oke, kita lakukan upacara pembukaan ya. Jangan ada yang bergurau. Boran kertasnya dilepas dulu. Tadi, mulai. Susunan upacara persen perkemahan Sabtu Minggu Senin Pangkalan MTS Al-Fatah Gudep 16.089 Strip 16.090 Banyu Urib Ujung Pangkah Gersik Tanggal 5-7 Oktober 2024 Di Bumi Perkemahan Mahoni Panjang Pemimpin upacara memasuki lapangan Pasukan disiapkan Pasukan, black, 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 black. Wimli Kramito Iliyaubi Kramito Adela . Wow No Kramito Kramito Yelahubi Bambai Kalito D생ar O Kramito 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 Pratama memasuki lapangan Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh pimpinan pasukan yang paling kanan Laporan Laporan Pembina upacara memasuki lapangan Penghormatan Pembina upacara Laporan Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Dasar Dharma Berang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang-Undang- 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihabuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kepada kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang desa negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan berhadap Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin Untuk kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan berhadap Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Ketilan sosial seluruh rakyat Indonesia Jasa Dharma Pramuka Pramuka itu Satu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Dua Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Tiga Patrio dan kesopanan dan kesatria Empat Patu dan suka bermusyawara Lima Rela menolong dan tabah Enam Rajin terampil Berani dan gembira Tujuh Hemat cermat dan bersahaja Delapan Disimpin berani dan setia Sembilan Bertanggung jawab dan dapat dipercaya Sepuluh Suci dalam pikiran Perkataan dan perbuatan Terima kasih atas dukungan Anda amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati kakak-kakak pembina Alhamdulillah hari ini kita bisa mengulai kegiatan perkemahan di bumi mapan panceng dan ini adalah kegiatan yang baru pertama setelah covid kita kegiatan di luar dan mudah-mudahan anak-anak semangat tetap mengikuti kegiatan yang sudah dijadwal oleh kakak-kakak pembina mudah-mudahan pembelajaran di luar kelas ini bisa menambah pengalaman dan juga menambah ilmu di luar sekolah kedua kalinya salat salam mudah-mudahan tetap terlimpakan kepada jaringan kita Nabi Muhammad SAW Kakak-kak pembina dan adik-adik yang perlu saya sampaikan pertama perkemahan ini memang wajib dikegiatan dilakukan di madrasah Sanawi Al-Fatah ini dan wajib diikuti oleh kegiatan semua siswa semua guru semuanya stakeholder yang ada kita libatkan dalam kegiatan ini tak lain adalah ingin menambah pengalaman kita belajar di luar ini tak lain adalah ingin anak-anak tidak di sekolah saja diajak di sini mengenal lingkungan tentang hutan tentang pohon-pohonan yang ada ini bagaimana caranya melestarikan alam caranya kita mensyukuri nikmat yang ada yang sudah diberikan kepada kita makanya lingkungan yang ada ini tetap kita jaga kita lestarikan makanya di nanti di materi jadwal nanti ada dari jenis kehutanan akan memberikan pembelajaran tentang masalah perestarian hutan nanti dan nanti tolong adik-adik semuanya mengikuti kegiatan itu yang kedua kegiatan ini untuk mengisi kegiatan ekstra kurikuler di tengah semester ganjin kalian sudah mempersiapkan dari dua minggu yang lalu sudah oyong-oyong dan sebagainya pak guru sangat senang sekali karena kalian betul-betul berhatian dan betul-betul melaksanakan yang sudah ditugaskan untuk itu saya beri aplos semuanya yang mengikuti kegiatan ini ya insyaallah ilmu yang kalian dapat nanti insyaallah barukah dan dapat dilaksanakan diamalkan besok nanti kalau nekelak nanti sudah lulus di sekolah dengan yang terakhir ya yang terakhir anak-anak jaga kesehatan jangan buang-buang waktu buang-buang tenaga karena tiga hari kita disini kita manfaatkan betul apa yang sudah dijadwal tolong diikuti semuanya setiap kalian mengikuti kegiatan pasti akan dapat tanda dari stiker bukti kalian mengikuti kegiatan perkemaan ini dengan bacaan bismillah perkemaan gedud MTS Al-Fatah di bumi mapan ini saya buka dengan secara resmi terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penyematan Tanda Peserta oleh Pembina Upacara Pembina Upacara Menyanyikan lagu Himna Pramuka Pembina Upacara Pembina Upacara Indonesia Manusia Manusia Banjasila Pembina Upacara Satyaku Dapatkan Terima kasih telah menonton Doa Terima kasih telah menonton Agar setiap langkah yang kami ambil selama perkembangan ini dipenuhi keberkahan darimu Ya Allah Bimbinglah kami untuk menjalani setiap petualangan dan dengan keimanan, keberanian, dan ketulusan hati Kami memohon agar engkau melimpahkan rahmat dan hidayahmu kepada kami Agar segala kegiatan yang kami lakukan disini menjadi syarana untuk mendekatkan diri kepadamu Ya Allah Meningkatkan keimanan dan menguatkan tali bersaudaraan di antara kami Ya Allah Jadikanlah alam ini sebagai wahana bagi kami Untuk belajar lebih dalam akan keagunganmu Berikanlah kami pemahaman yang mendalam tentang kebersihan Kepedulihan terhadap alam Dan tanggung jawab kami sebagai mahlukmu Ya Allah Yang harus menjaga lingkungan ini Kami memohon padamu agar acara ini menjadi latang pembentukan karakter yang kokoh bagi kami Jadikanlah pengalaman ini sebagai bekal untuk kami menjadi pribadi yang lebih berdakwa Lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan lebih bijaksana dalam setiap tindakan Ya Allah Semoga kebersamaan kami disini menjadi latang amal yang engkau ribai Jadikanlah kami dari segala bahaya dan rintangan yang mungkin mengalami kami untuk mendekatkanmu Terima kasih atas rahmatmu yang tak terhingga Semoga setiap perjalanan kami dalam acara ini selalu telah melindungi dan petunjukmu Yang maha bijaksana Wabana adina fi dunya khasana Wafil afirati khasana Waki khasana tawwakina adaban nar Subahana rabbika rabbil iza di amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Laporan Penghormatan Penghormatan Meninggalkan lapangan upacara Pasukan dibubarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.